Bupati Banyuwangi Profesian Dhani menghadiri halal bihalau yang didelar oleh pengurus jabang Najlatul Ulama PCNU Kabupaten Banyuwangi yang didampingi oleh Organisasi Perangkan Daerah atau UPDX di Hotel Koko. Bupati Banyuwangi Profesian Dhani yang didampingi oleh Organisasi Perangkan Daerah menghadiri halal bihalau pengurus jabang Najlatul Ulama PCNU Kabupaten Banyuwangi beberapa waktu lalu di Hotel Koko. Bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada PCNU Banyuwangi karena berperan penting membangun Banyuwangi hingga bisa seperti saat ini. Harapannya juga kerjasama ini berkelanjutan sehingga pemerintah dan PCNU dapat membawa Banyuwangi semakin baik lagi. Dalam kesempatan itu Bupati Banyuwangi juga memaparkan beberapa keberhasilan. Keberhasilan tersebut bukan dari pemerintah daerah saja, namun juga atas dukungan semua pihak salah satunya PCNU Banyuwangi. Alhamdulillah hari ini ada acara halal bihalau dengan PCNU. Dan Alhamdulillah PCNU, Pompak, adik semuanya, dan keberhasilan ini bisa menjadi sarana menyatukan kembali antara ulang-ulang kemarau, antara ulang-ulang kemarau dan pemerintah daerah, sehingga lagi bisa sama-sama sekonstitusi untuk pemerintah daerah. Banyak pencapaian yang diraih oleh pemerintah daerah, ini juga adalah salah satunya berkat dari para warga nantil ulang-ulang keutama para pihak yang juga. Terus memberikan doa kepada Banyuwangi, sehingga Banyuwangi bisa sekurusnya. Terima kasih kami dari pemerintah daerah, kepada warga nantil ulang-ulang kemarau dan pemerintah daerah, dan kita bisa lebih solid lagi, bisa lebih kompak lagi dalam membangunannya. Acara halal bela tersebut ditutup dengan muhidahasanah oleh Kiai Syaifuddin, yang menditipkan pesan kepada seluruh pengurus cabang hingga ranting untuk tetap menegakkan tiga peran strategis NU, yakni sebagai banteng ahli sunah wal jamaah, pengawal moral bangsa Indonesia dan menyanggat tatanan Republik Indonesia. Dari Eka, CTV, Banyuwangi.